Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan dialog dengan warga sekitar bandara untuk mengetahui secara langsung kesiapan dan kesediaan warga sempat mengenai pengembangan bandara Notohadi Negoro Jember. Dalam pengembangan ini, Kemenhuk menganggarkan Rp370 miliar melalui APBN dan pengerjaannya akan dimulai di tahun 2018 hingga 2019 mendatang. Teknisnya, bandara Notohadi Negoro ini akan dilakukan perluasan EPRON pada tahun 2018 mendatang dan tahap kedua di tahun 2019 akan dilakukan perluasan atau perpanjangan runway bandara. Tidak hanya itu, untuk memenuhi tarja sebagai embarkasi, bandara Jember juga akan melakukan perluasan terminal, fasilitas penunjang lain serta pelebaran jalan menuju bandara. Sebagai Departemen Teknis, Kementerian Teknis, kita akan menirahlanjuti apa yang sudah disampaikan kepada Presiden itu menjadikan bandara Jember ini menjadi dengan panjang 2.400 dengan lebar 45 meter. Nah itu bisa kita lakukan 2 kali bisa 3 kali. Tapi saya akan sampaikan pada saat yang kedua itu panjangnya sudah 2.400. Artinya Airbus 320 yang dimiliki semua penerbangan nasional itu bisa mendatang sini. Jadi tidak aplikasi. Nah berikutnya, saya memang bagi sampaikan dengan Yuwati dan Kepala 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 TPR untuk menyerah terimakan aset itu kepada pusat, supaya APBN bisa masuk. Nah nanti kalau sudah selesai, kita juga berusaha ini tidak dikelola sendiri oleh pemerintah. Pemerintah ini adalah regulator yang akan mengoperasikan, operator itu adalah nanti bisa di UMD bisa di UMD bisa di UMD bisa di UMD bisa di UMD. Jadi kita udah pem, satu sisi itu berarti menyediakan tanah, diserahkan kita, kita menyediakan rangkaran, kita bangun agar bandara ini bisa menjadi berhasil. Jadi kalau mau kemana-mana bahkan kita rencanakan lagi kalau mau ke Kalimantan, mau ke Solowesi, tidak perlu ke Jakarta lagi. Kedepan dengan pengembangan bandara di Jomber ini, sektor perekonomian di sekitar bandara maupun pelaku usaha Jomber dapat berkembang. Dan juga para wisatawan bisa bertambah dan tertarik ke Jomber. Untuk itu pemerintah juga menajatkan penumpang pesawat melalui Jomber mencapai 260 ribu pertahunnya. Dari Bandara Notohadinegoro, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.